Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dia juga bukanlah orang baru di PSM Makassar Dia pernah berkuat klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dari 2017 hingga 2019 Selama membela PSM Makassar, ia catatkan 92 penampilan di berbagai kompetisi Kukukan 32 klinsip dan kebobolan 100 gol Rifki berhasil membawa PSM Makassar finish di peringkat 3 di Liga 1 2017 Bahkan musim 2018, ia nyaris mengantar PSM juara Sayang PSM harus puas finish di peringkat 2 Selisih 1 poin dengan Persija Jakarta Hal sama dialami Harlan Suardi Di per 23 tahun ini juga belum mendapatkan menit bermain di bawah gawang PSM Sementara M. Ardiansyah salah satu kiper muda dimiliki PSM Usianya baru 19 tahun Namun Ardiansyah belum pernah mendapatkan menit bermain bersama PSM Yang masih berada di bawah bayang-bayang seniornya Bernardo Tavares angkat bicara terkait persaingan di posisi penjaga gawang PSM Ia menyampaikan pemain yang bekerja keras di latihan akan mendapatkan kesempatan bermain Walau pelatih berkebangsaan Portugal ini belum bisa memastikan waktu kapan Tapi ia menjamin kesempatan itu akan ada